Dalam pendaftaran bakal calon DPRD Kota Jambi, sejumlah partai politik telah mendaftarkan kader-kader partainya untuk maju di pemilu 2024, termasuk juga partai P3 Kota Jambi yang turut mendaftarkan sejumlah nama kader lamanya. Minggu 14 Mei 2023, hari terakhir pendaftaran bakal calon DPRD Kota Jambi, sejumlah partai politik masih melakukan pendaftaran bakal calonnya. Salah satunya partai P3 Kota Jambi yang diketuai oleh Ibnu Sina. Sejumlah calon DPRD Kota Jambi dari partai P3 Kota Jambi melakukan pendaftaran. Bahkan kader-kader P3 lama juga turut menjadi peserta pemilu di tahun 2024 ini. Salah satunya ialah Zulkifli Somat, yang merupakan mantan ketua DPRD Kota Jambi periode 2009 yang lalu. Dan kita pakai catatan berangkat ke tujuannya daerah mana. Masa kita PAD-nya sekian, kita setelah dibanding ke kabupaten yang besar atau kota yang besar yang jauh. Untuk apa? Kalau perlu cari pembanding itu, ya kabupaten kota yang setara sama kita. Tapi dia berhasil nih, apa nih jumlah politiknya sama. Tapi dia bagus. Kita contoh. Pendidikannya bagus, kesatunya bagus. Ketua P3 Kota Jambi Ibnu Sina menyampaikan bahwa partai P3 mendaftarkan 45 bakal calon DPRD Kota Jambi. Mengenai target, dirinya menargetkan 6 kursi DPRD Kota Jambi pada pemilu serentak mendata. Alhamdulillah kami DPRD Kota Jambi baru saja menyerahkan bekas petaran dengan 45 bakal calon DPRD Kota Jambi. Di akhir-akhir ini kami petaran, partai P3 berhasil dapat kembali yang terbaik dan juga untuk kedepannya P3 lebih baik-baik lagi di pemilu seri setelah 2004. Untuk petara wakil perempuan, insya Allah, dari lima dapil, DPRD Kota Jambi sudah lengkap 30 persen, bahkan ada yang 38 persen dan sebagainya berikutnya. Terus juga kalau untuk DPRD Kota Jambi hari ini, kita memang kebanyakan memakai caleg yang bergenerasi date anak-anak muda. Bukan berarti caleg kita tidak ada yang senior atau dari pihak ulama, tetapi kebanyakan dari generasi date. DPRD Kota Jambi melaporkan